Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ok students nice to see you again today and this is our first meeting on our first semester of our new class especially you on the fourth grade yeah today we will start our English lesson for the first time ini pertama kalinya kita melakukan pelajaran bahasa Inggris dan in this chapter we will start the first about telling about identity kita hari ini akan belajar bagaimana cara mengungkapkan identitas kita pada orang lain ok now dalam memberikan identitas pribadi nanti kita dapat memberikan informasi seperti hal-hal seperti ini pertama ada full name atau nama lengkap yang kedua ada nickname atau nama panggilan berikutnya ada place and date of birth atau tempat tanggal lahir ada age usia religion agama address alamat hobi atau aktivitas favoritnya school asal sekolah hometown asal daerah dan mobile phone atau nomor telepon tentu saja tidak semua informasi ini kita berikan ya seringkali kita memilah dan memilih beberapa informasi yang kita akan berikan pada orang lain all right now let's continue untuk menanyakan dan menyatakan informasi tersebut maka kita perhatikan ungkapan yang bisa kita gunakan berikut jadi untuk menanyakan dan memberikannya kita akan menggunakan ungkapan yang berbeda kita perhatikan ya pertama adalah ya ada what is your full name itu menanyakan siapa nama lengkap anda dijawab my full name is Aishatul Husna how do I call you itu maknanya bagaimana saya seharusnya memanggil anda jawab dengan you can call me Husna and then when were you born and where dimanakan anda lahir dan kapan I was born on 3 August 2009 in Palembang perhatikan istilahnya dimana dan kapan anda lahir saya lahir tanggal 3 Agustus 2009 di Palembang next is how old are you berapa usia anda I am eight years old saya berusia delapan tahun and then what is your religion apa agama anda I'm Muslim atau saya seorang Muslim where do you live dimana anda tinggal I live at jalan adis cipto gang 822 atau gang 822 what is your hobby I like reading Quran saya senang membaca Quran ketika ditanyakan tentang hobi where do you study dimana anda berbelajar atau bersekolah di jawab dengan I study at SDT Alkarima saya belajar atau bersekolah di SDT Alkarima next is where are you from di mana anda berasal atau dari mana anda berasal I'm from Bengkayang saya berasal dari Bengkayang and then the last is what is your phone number apa berapa nomor telepon anda jawab dengan my phone number atau my number is 0 8 9 6 4 7 0 9 0 1 3 3 nah itu adalah beberapa ungkapan untuk menanyakan dan menjawab masalah atau informasi tentang diri pribadi berikutnya adalah kita akan memperhatikan sebuah teks dimana di dalamnya nanti ada informasi yang berkenaan tentang identiti perhatikan sini ada teks hello my name is Anissa Fadila call me Nissa I'm a Muslim or Muslim I was born on 13 of April 2007 I'm from Yogyakarta I live at Jalan Ahmad Yanni 2 Kompleks Mitra Indah Utama Pontianak I study at SDT Alkarima I like reading nah dalam teks berikutnya tentang identitas pribadi seperti ini nanti akan kita coba mengubahnya menjadi sebuah kurikulum VT atau data pribadi personal nah perhatikan bentuknya nah ini teks yang tadi ya kita akan mencoba konfirmasi ke teks yang akan kita lihat berikutnya nah ini adalah bentuk kurikulum VT atau data pribadi yang sudah kita ambil dari teks yang tadi nah full namenya Anissa Fadila nickname namenya Nissa date of birth atau tanggal lahirnya adalah 13 February 2007 age-nya 13 years old 13 tahun religionnya muslima agamanya muslim school atau sekolahnya SDT Alkarima hometownnya asal sekolah asal daerahnya adalah Pontianak address alamatnya Jalan Ahmad Yanni 2 Kompleks Mitra Indah Utama Pontianak hobinya adalah reading ukuran nah itu tadi sedikit materi kita di chapter 1 pembelajaran pertama tentang identity atau self-identity jangan lupa untuk mempraktekan cara bertanya dan cara menjawab ungkapan yang berkaitan dengan memberikan informasi data diri pribadi oke thank you so much students for your attention terima kasih banyak sudah memperhatikan dan mempelajari video ini see you again on our next meeting sampai jumpa lagi di pendagaran berikutnya let's close our class by saying hamdallah oke and then see you again wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati